Intro Salam sejahtera dari kota Brisbane, Australia Saya Pastor Haniya Sabutra Ingin berbagi, ingin sharing mengenai iman pada pagi hari ini Dan biarlah Anda diberkati dengan program yang Anda dengar dan Anda lihat hari ini Pembacaan firman Tuhan akan saya ambil dari Markus 2, ayat 1-12 Di mana dikisahkan pada suatu saat Yesus melewati desa Kapernaum Dan dia memasuki sebuah rumah di mana dia sharing bersama banyak orang di sana Ternyata banyak orang yang memenuhi rumah itu sehingga sampai full house Sampai sulit sekali untuk menembus, untuk memasuki ruangan dari rumah itu sendiri Nah di sana dikisahkan ada empat orang yang sedang menggotong teman mereka Yang sedang lumpuh ini Ketika mereka melihat begitu banyaknya kerumunan Maka mereka, salah satu daripada mereka memiliki ide Ya ide ini sangat mahal sekali Di mana mereka mengambil keputusan untuk membobol internit daripada rumah itu Membobol atap dari rumah itu dan menurunkan teman mereka dari atas Dan si lumpuh ini menyingkat cerita Si lumpuh ini mendarat di depan Tuhan Yesus sendiri Dan ketika itu Tuhan Yesus berhenti berkotbah Dan dia melihat bahwa begitu besar iman mereka Iman mereka di sana Jadi bukan cuma iman orang sakit ini Tetapi iman keempat temannya ini Maka dikatakan bahwa dosamu sudah diampuni anak Ketika itu banyak sekali orang-orang farisi Ataupun alih-alih hukum taurat itu yang ada dalam rumah itu Mereka menjadi marah, mereka katakan ini penghujatan Karena siapa dia yang bisa mengampuni dosa Tetapi Yesus mengetahui apa yang di dalam hati mereka Dan Yesus mengatakan demikian Mana yang lebih mudah untuk menyembuhkan orang ini Atau mengampuni dosanya Tetapi aku berkata kepadamu bahwa anak manusia memiliki kuasa Di atas muka bumi ini untuk mengampuni dan menyembuhkan Seketika itu juga dikatakan, anakku bangunlah, angkatlah tilamu dan pergilah Seketika itu juga si lumpuh bisa berjalan Dan saat itu orang-orang terkesima Mereka mengatakan yang begini tidak pernah terjadi Setelahku yang kasih Iman itu sangat penting sekali di dalam kerajaan Allah Saya temukan bahwa The kingdom of heaven's culture is love Kultur daripada kerajaan Allah itu adalah kasih itu sendiri And the kingdom of heaven's atmosphere is hope Atmosphere daripada kerajaan Allah itu adalah pengharapan And the kingdom of heaven's currency is faith Dan mata uang dari kerajaan Allah itu adalah iman Adalah iman Nah saya ingin berikan pada pagi hari ini Ternyata puluhan bahkan ratusan statement yang diberikan Yang sudah bisa temukan mengenai iman di dalam Alkitab ini Tapi saya ingin stick dengan 4 ayat di Injil Matius Dan kemudian saya tambahkan 1 ayat di Injil Markus Misalnya di Matius fasal yang ke-9 ayat 29 dan 30 Firman Tuhan katakan begini Terjadilah sesuai dengan apa yang engkau iman Kemudian di Matius 13 ayat 58 Dikatakan bahwa oleh karena ketidakpercayaan mereka Maka Yesus tidak banyak melakukan mujizat Matius 15 ayat 28 dikatakan Hai ibu Besar imanmu Terjadilah kepadamu sesuai apa yang engkau minta Matius 17 ayat 20 mengatakan Oleh karena engkau tidak memiliki iman Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu Kalau saja imanmu itu besarnya sebesar biji sesawi saja Engkau berkata kepada gunung ini Pindahlah Maka gunung itu akan menurut perkataanmu Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Saya tambahkan Markus 11 ayat 22 dikatakan Percayalah kepada Tuhan Itu perkataan Yesus Nah kalau saudara lihat dari perkataan statement-statement Mengenai iman ini di dalam Alkitab saudara Maka saudara akan mendapatkan satu sari Satu pengertian bahwa penting sekali kita memiliki iman Untuk bisa berfungsi di dalam perekonomian Dan juga bermasyarakat Di dalam kerajaan Allah di atas muka bumi Tanpa iman Saudara akan menjadi seperti orang lumpuh Tidak bisa melakukan apa-apa Saudara bergantung kepada pengasihan Daripada orang lain Tetapi dengan iman Ada sesuatu yang bisa Anda kerjakan dengan luar biasa sekali Dan saya rasa bahwa pentingnya Mata uang di dalam kerajaan Allah Yang adalah iman itu Saya rasa bahwa saudara harus mengalami iman itu Di dalam kerajaan Allah Maka saudara bisa beroperasi Berfungsi di dalam kerajaan Allah Sehingga Anda bisa menerima hak-hak Anda Sebagai warga kerajaan Nah kita balik kepada Markus wassal yang kedua ini Mengenai orang yang lumpuh Tidak dijelaskan di dalam Alkitab Saudara Bahwa orang ini lumpuh Dari lahirnya Atau lumpuh pada waktu Dia bertumbuh Karena kecelakaan Atau apapun yang Sesuatu terjadi pada dia Tidak Dikatakan di dalam Alkitab Tetapi yang jelas adalah Dia bergantung Kepada orang lain Bahkan terkadang ketika Ketika dia Istilahnya memiliki teman dan lain sebagainya Ada suara kecil di hati teman-temannya Yang berkata demikian Dia ini membutuhkan Tubuh yang baru Saya yakin percaya Ini bukan orang yang miskin Bukan pengemis Sebab pertama dia memiliki banyak teman Termasuk empat teman yang sejati Yang menginginkan kesembuhan Daripada teman mereka Ketika mereka melihat Tubuh daripada Orang yang lumpuh ini Yang tanpa nama sebenarnya Di dalam Alkitab ini Tetapi Apa yang ada di pikiran para temannya ini Katakan begini Dia membutuhkan kesembuhan Tetapi sudah tahu Ketika dia dibawa di depan Yesus Yesus tidak melihat Cuma kesembuhan yang dibutuhkan orangnya Tetapi pengampunan yang dibutuhkan Restorasi yang dibutuhkan Itu yang dilakukan Dalam kehidupan saudara dan saya Kita meminta sesuatu Kita minta Restorasi dalam ekonomi kita Kita minta restorasi dalam rumah tangga Kita minta Kesembuhan dari tubuh kita Tetapi yang Yesus berikan Lebih daripada itu Yaitu keselamatan Daripada jiwa kita Dan empat orang Daripada teman Dari orang Dari Dari orang yang lumpuh ini Memiliki hati yang Tulus benar Saya mau cerita tentang Empat orang teman ini Ketika mereka mendengarkan Bahwa Tukang kayu yang berubah menjadi guru Guru agama Yang berubah menjadi Pembuat mujisat Itu sedang mampir di kota Ataupun di desa Kapernau Maka Mereka juga mendengar Dan mereka memiliki ide begini Yuk kita bawa teman kita ini Kepada Yesus Siapa tahu Yesus bisa menyembuhkan dia Dan dikatakan Di Di Markus Fasal yang kedua itu Yesus memasuki Sebuah rumah Dan rumah ini Biasanya Karena begitu sering Pada waktu itu Yesus bolak-balik Kapernaum Saya yakin percaya Ada satu terjemahan Dalam Alkitab yang lainnya Mengatakan Ini adalah Sepertinya rumah Yesus sendiri Karena saya percaya begini Siapa yang mau Kalau rumah Orang asing Siapa Yang tidak marah Kalau atapnya Dibobol begitu Saya yakin Karena tidak ada komplain Pada waktu itu Dari sepemilik rumah Maka saya percaya Bahwa rumah ini Adalah sepertinya rumah Daripada Tuhan Yesus sendiri Menjadi kantor Daripada headquarter Daripada pelayanan Yesus sendiri Nah Ketika mereka lihat Kerumunan yang begitu Banyaknya Di depan rumah Maka mereka Salah satu Daripada mereka Memiliki ide Kita bobol saja Atapnya Dan kita turunkan Teman kita Mereka mungkin Mengatakan demikian Kalau pemilik rumah ini Ngomel Komplin Kita akan bayar harganya Kita akan bayar harganya Memang Saudara yang kasih Kalau kita ini Memiliki iman Maka iman Akan melakukan Sesuatu yang Tidak pernah kita Prediksi Dan juga Itulah yang menarik Perhatian Daripada Tuhan sendiri Nah saya mau cerita Tentang Keempat teman Ini yang Ingin Melihat Si lumpuh ini Mengalami kesembuhan Saudara dalam hidup Kita memiliki Teman-teman Yang di luar Tuhan Mungkin Anda Saat ini Sedang berdoa Anda ingin Sekali Untuk melihat Teman Anda Juga mengalami Seperti yang Anda alami Ada empat hal Yang saudara Harus lakukan Seperti yang Saya lihat Di Markus Fasal 2 Yang pertama Keempat teman Ini Memiliki Dikatakan Yesus melihat Iman mereka Jadi iman mereka Itu ditunjukkan Dengan yang pertama Mereka memiliki Empati 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 itu Adalah Kemampuan Untuk mengerti Dan juga Berbagi Perasaan Kepada Orang lain Ataupun Mereka Mengerti Perasaan Daripada Orang lain Itu empati Kita harus Memiliki Empati Yang kedua Kita harus Memiliki Keteguhan Have Determination Determination Ataupun Determinasi Itu Adalah Memiliki Arti The Firmness Firmness Of Purpose Jadi istilahnya Tujuan mereka itu Mereka Tidak akan pulang Sebelum Keinginan mereka Tercapai Tidak peduli Apapun juga Dan mereka Tidak isi Mereka Tidak gampang Untuk menyerah Ketika melihat Kerumunan Begitu banyak Mereka Memiliki Satu Determinasi Mereka Akan pulang Bersama Teman Mereka Yang lumpuh Ini Berjalan Yang ketiga Adalah Kita harus Kooperatif Be Kooperatif Kita harus Kerjasama Kerjasama Menuju Satu Gol Di dalam Satu Kesatuan Yaitu Kesembuhan Daripada Temannya Yang keempat Adalah Be Kreatif Ketika Mereka Menjumpai Satu Kesulitan Permasalahan Mereka Tidak Bisa Membobol Mereka Tidak Bisa Masuk Mereka Membobol Dari Atap Ini Luar Biasa Sekali Sebab Membobol Atap Itu Adalah Satu Tindakan Yang Kurang Ortodoks Pada Zaman Itu Bahkan Dikatakan Sedikit Kurang Ajar Tetapi Mereka Berani Bayar Harga Ketika Si lumpuh Ini Ada Di Depan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Melakukan Sesuatu Yang Luar Biasa Sekali Ketika Dia Melihat Keadaan Daripada Orang Lumpuh Dia Bukan Saja Menghendaki Kesembuhan Daripada Orang Dia Juga Ingin Merestorasi Jiwa Daripada Orang Dia Melihat Bahwa Keadaan Spiritual Daripada Orang Ini Jauh Lebih Penting Daripada Kesembuhan Tubuhnya Tetapi Yang Dia Berikan Yang Baik Jiwanya Maupun Rohnya Dua-duanya Sempurna Sembuh Kadang-kadang Surah Gini Kasih Dalam Perjalanan Hidup Saya Tuhan Itu Menjama Menjama Dengan Apa Yang Dia Lihat Dia Tidak Cuma Memberikan Apa Yang Kita Minta Tetapi Dia Itu Mengetahui Apa Yang Kita Butuhkan Dan Dia Berikan Apa Yang Kita Butuhkan Ini Nah Ketika Itu Reaksi Daripada Para Para Agama Dan Maupun Orang-orang Farisi Ini Adalah Begini Wah ini Penghujatan Kemudian Yesus Mengetahui Apa yang Ada di Dalam Hati Mereka Dia Mengatakan Begini Mana Yang Lebih Mudah Untuk Mengatakan Bahwa Dosamu Sudah Diampuni Atau Bangkitlah Angkatlah Tilamu Dan Berjalanlah Mengampuni Seseorang Atau Menyembuhkan Seseorang Disini Uniknya Untuk Menyembuhkan Tubuh Daripada Orang Lumpuh Cuma Dibutuhkan Satu Firman Tuhan Satu Perintah Dari kata Yesus Dari mulut Yesus Tetapi Untuk Mengampuni Orang Itu Dibutuhkan Darah Daripada Tuhan Yesus Itu Sendiri To Heal Or To Forgive Kalau Menyembuhkan Terjadi Di sebuah Rumah Di Kapernaum Tapi Untuk Mengampuni Terjadi Di atas Bukit Kalvari Kalau Menyembuhkan Hanya Dibutuhkan Satu Perkataan Saja Dari mulut Yesus Tetapi Untuk Mengampuni Dibutuhkan Tubuh Daripada Tuhan Yesus Yang Tersalik Untuk Menyembuhkan Dibutuhkan Seketika Saja Sesaat Saja Tetapi Untuk Mengampuni Dibutuhkan Kehidupan Mana yang Lebih mudah Saya tidak Lihat Mana yang Lebih mudah Tetapi Saya Lihat Begitu Besarnya Kasih Allah Kepada Kita Semuanya Sehingga Ketika Dia melihat Kita Beriman Walaupun Kecil Dia berjalan Lebih Daripada Apa yang Kita Butuhkan Dia berjalan Langsung Menuju Kepada Salib Apakah Anda Memiliki Iman Saat ini Anda Tak bisa Datang Kepada Tuhan Dengan Sikap Apati Sikap Self-sufficient Mampu Dengan Keberadaan Diri Sendiri Ataupun Dengan Ketakutan Sebab Ketakutan Itu Adalah Iman Yang Ada Di Dalam Kerajaan Yang Salah Bukan Kerajaan Allah Kemudian Apati Efati Efati Itu Adalah Pencuri Di Dalam Kerajaan Allah Sebab Hope Pengharapan Itu Adalah Juru Selamat Di Dalam Kerajaan Allah Kalau Kita Bicara Self-sufficient Yang Mampu Untuk Mencukupi Diri Sendiri Adalah Pengkhianat Di Dalam Kerajaan Allah Sedangkan Kalau Kita Bergantung Sepenuh Kepada Tuhan Itu Adalah Juara Di Dalam Kerajaan Allah The Champion In The Kingdom Kita Bicara Tentang Kualitas Daripada Iman Kerajaan Yang Pertama Iman Kerajaan Itu Selalu Kokoh Teguh Dan Stabil Menghadapi Semua Gempuran Daripada Badai Topen Ataupun Apapun Juga Sebab Yesus Sudah Memberikan Kepada Kita Semua Saudara Dan Saya Unshakeable Kingdom Kerajaan Yang Tidak Tergonjang Kualitas Yang Kedua Adalah Kingdom Faith In God's Omnisian Knowledge Iman Kerajaan Itu Bukan Sejauh Apa Yang Kita Bisa Mengerti Secara Manusia Ataupun Sejauh Pandangan Mata Tetapi Bergantung Kepada Kemahatauan Daripada Tuhan Yang Kita Percaya Percaya Dimana Mata Kita Belum Melihat Kemudian Kualitas Yang Ketiga Kingdom Faith Is Believing God Brings The Best Believe That God Is Good Kita Percaya Bahwa Tuhan Selalu Memberikan Yang Terbaik Kepada Anak Anak Kualitas Yang Keempat Yaitu Kingdom Faith Will Face Challenges Jangan Menginginkan Kehidupan Yang Mudah Kalau Kita Memiliki Iman Kerajaan Kita Selalu Menghadapi Halangan Halangan Yang Kelima Kingdom Faith Is Rewarded By The King Kalau Kita Memiliki Iman Kerajaan Kita Akan Menerima Upah Daripada Sang Raja Itu Sendiri Sebab Yang Kita Layani Adalah Allah Yang Hidup Kalau Dia Allah Yang Hidup Maka Dia Juga Mendengarkan Doa Doa Kita Oleh Karena Itu Surah Yang Kasih Kadang Terkadang Dalam Hidup Ini Iman Dan Ketakutan Itu Keduanya Menuntut Saudara Untuk Percaya Kepada Sesuatu Pilihan Ada Di Tangan Anda Anda Mau Pilih Ketakutan Silahkan Tetapi Saya Anjurkan Pada Pagi Hari Kalau Anda Pilih Iman Maka Banyak Yang Akan Terjadi Di Dalam Kehidupan Saudara Zaman Modern Kalau Sudah Lihat Dalam Program Ini Dibutuhkan Wifi Faith Is Like Wifi Tidak Kelihatan Tetapi Memiliki Kuasa Yang Luar Biasa Sekali Untuk Mengonekkan Saudara Dengan Apa Yang Saudara Butuhkan Oleh Karena Itu Sebagai Penutup Sebelum Saya Berdoa Bagi Saudara Nothing Is Impossible With God Nothing Is Impossible With God Tidak Berduli Keadaan Anda Bagaimana Hari Sepuruk Apapun Juga Sepuruk Apapun Juga Saya Yakin Percaya Milikilah Iman Percayalah Kepada Yesus Maka Sesuatu Yang Besar Akan Terjadi Dalam Kehidupan Anda Tuhan Memberkati Dan Sekarang Saya Ingin Kita Berdoa Bersama Sama Dua Orang Sehati Meminta Apapun Maka Diberikan Bapak Kepada Kita Semuanya Saya Minta Sesuatu Untuk Saudara Terkadang Ayat Itu Banyak Disalahgunakan Dikatakan Kita Minta Apa Sesuai Dengan Keinginan Sebenarnya Yang Paling Utama Itu Adalah Kita Berdoa Untuk Orang Lain Maka Itu Akan Dikabulkan Oleh Bapak Kepada Kita Semuanya Yuk Kita Datang Menghadap Tuhan Bapak Yang Kekasih Dalam Tuhan Mujisat Dikatakan Bahwa Iman Itu Sudah Dahsyat Dinamit The Dynamite Of Faith Ada Di Dalam Kehidupan Mereka Semua Hari Ini Mereka Akan Melihat Mujisat Hari Ini Mereka Akan Menerima Mujisat Itu Dalam Nama Yesus Terima Kasih Tuhan Yang Baik Terima Kasih Tuhan Yang Hidup Engkau Mendengarkan Doa Dalam Nama Yesus Amin Tuhan Memberkati Sudara